Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin menambahkan sedikit nih Prof. Hamkahak dan juga Bang Ali Mukhtar Ngabalin. Mengutip ya, dari media di Malaysia sebetulnya. Jadi, Malaysia ini berani untuk dicoret oleh Internasional Paralimpic Committee atau IPC ya, dari daftar Tuan Rumah setelah menyatakan sikap menolak kehadiran perwakilan Israel. Ini pemerintah Malaysia yang saat itu dipimpin oleh Tun Mahathir Muhammad. Jadi, dikatakan oleh Mahathir Muhammad, kalau batal ya sudah batal saja. Kami tetap berpegang pada prinsip kami. Prinsip kami adalah bahwa Israel adalah negara kriminal, ucap Mahathir. Mereka melanggar hukum internasional, kami memiliki hak untuk menyuarakan suara dan perasaan kami, dan kami memiliki kebijakan kami sendiri. Jadi, Malaysia dicoret dari Tuan Rumah World Paralimpic Swimming Championship 2019, sementara agenda gelaran pun diatur juga kemudian oleh IPC. Tanggapan Anda Prof. Hamkahak terkait dengan standing sikap pemerintah Malaysia, mengingat negaranya juga jadi Tuan Rumah? Ya, sama dengan prinsip Bung Karno. Bahwa sepanjang Israel menjadi negara kriminal tidak merdekakan Palestine, sepanjang itu pula kita tidak mengakui Israel. Yang Anda inginkan sebetulnya apa? Sudahlah, kita serahkan saja. Harus seperti itu kan Indonesia? Tuan Rumah ini kepada panitia seperti itu? Ya, kalau memang pipa seperti itu, maunya seperti itu. Keinginannya seperti itu? Ya, karena kita tidak boleh menunduk prinsip Bung Karno, kita tidak boleh tunduk kepada aturan siapapun yang bisa mengubah prinsip-prinsip negara NKRI. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan, saya tidak tahu angkai berapa Bang Ali Mung Targabali bisa menjelaskan itu, sebagai Tuan Rumah tentu ada kos yang sudah dikeluarkan, dipersiarkan Prof. Hamkah. Ya, harga kedualatan tidak bisa diukur dengan bos, dengan berapa ongkosnya. Harga kedualatan tidak bisa diukur dengan olahraga. Harga kedualatan tidak bisa diukur dengan berbagai properti-properti yang menjanjikan. Tidak bisa. Bagaimana dengan nama baik Indonesia juga? Apanya? Bagaimana dengan nama baik Indonesia juga? Nama baik Indonesia, saya kira tidak akan tercoret. Karena bahkan mungkin dunia akan mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat penuh. Menghargai, menghormati Indonesia sebagai negara yang berprinsip. Berpegang pada prinsipnya. Kalau kudai mendapatkan sanksi dari FIFA? Ya, FIFA itu bukan, itu hanya berkaitan dengan olahraga. Sanksi apapun, Indonesia tetap berdiri. Tapi kita punya mimpi loh Prof, bahwa prestasi olahraga sepak bola kita juga kita ingin segera berjalan. Jangan jual kedualatan dengan mimpi-mimpi.